Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok haruskah saya berhutang untuk menambah modal rosok itu simak video ini sampai selesai ya Teman-teman izinkan saya sedikit bercerita tentang masa lalu saya dulu awal modal rosok itu saya 5 juta rupiah Kemudian berkembang-berkembang menjadi belasan juta kemudian pada tahun 2008 pernah mengalami krisis ekonomi global yang mana pada saat itu saya mempunyai hutang dengan cara menggadekan BPKP kemudian karena krisis ekonomi global modal habis tapi saya masih mempunyai hutang beberapa juta kemudian saya mendapatkan jam sostek sebanyak 1,5 juta habis pula masuk ke cemplung rosok atau dikonsumsi kemudian saya mendapatkan jam sostek lagi dari istri saya 1,5 juta tapi kemudian saya gunakan untuk berkeliling rosok ke kampung-kampung dengan broncong dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang ini Dulu saya pernah menggadekan BPKP untuk menambah modal tapi saya merasa kalau mempunyai hutang itu tidur tak nyenyak, makan ya tak enak karena mempunyai hutang padahal pada saat itu perekonomian sedang sulit karena krisis ekonomi global jadi mempunyai hutang itu tidaklah enak kita tahulah namanya orang usaha itu ya kadang rame, kadang sepi, kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit sehingga kita tidak bisa memastikan kalau kita harus mempunyai setoran per bulan berapa ratus ribu atau berapa juta sehingga akan memberatkan hidup kita dulu saya juga pernah hutang untuk tambah membangun rumah dulu pula saya juga pernah punya hutang untuk membeli mobil itu saya hutang sebanyak 3 juta rupiah intinya saya hutang itu sekedar untuk menambah tapi kalau modal besar-besaran untuk tambah modal besar-besaran itu terus terang saya sendiri itu tidak berani karena apa? karena modal sedikit saja itu sudah cukup misalkan saya mampu menampungnya rosok itu satu kol atau satu pick up itu ya segitu saja walaupun isinya campur-campur entah besi, kardus, emberan itu diambil oleh salah satu bakul karena mampu saya juga baru seperti itu tapi untuk saat ini saya mampu menyendirikan misalnya ember satu truk, botong satu truk kardus satu kol, saksimen satu kol, plastik satu kol jadi satu partai-satu partai itu saat ini bisa tapi dulu pada saat awal-awal segala rosok itu saya berikan kepada salah satu pengebul yang lebih gede supaya saya perputarannya itu lebih cepat untuk saat ini alhamdulillah saya tidak mempunyai hutang kepada koperasi ataupun bank walaupun dulu pernah hutang di koperasi yaitu untuk menambah membangun rumah ataupun menambah beli mobil pick up itu tapi alhamdulillah kalau hanya untuk sekedar berputar jual-beli rosok itu modal saat ini pun sudah cukup misalkan mampu kita modal kita 2 juta 2 juta itu rosok satu kol itu sudah dapat kalau kita mampunya mengumpulkan satu truk yowes satu truk itu aja tidak usah mengangkat di luar kemampuan kita tidak usah menampung terlalu banyak sehingga terlalu menguras dana padahal dana kita pas-pasan intinya modal seberapapun itu sudah cukup kalau kita pandai dalam memutarnya keuangan kita sehat keluar masuk dana itu sehat jangan sampai besar pasak daripada tiang pendapatan kita 50 ribu hari ini tapi kita perbelanjaan kita lebih dari itu kalau pendapatannya sedikit kalau mau lauk tahu tempe yowes rapopo tapi kalau pendapatannya lagi banyak mau beli ayam goreng yowes silahkan pokoknya kita ini jangan sampai besar pasak daripada tiang dan juga tips lagi adalah jangan sampai kita itu terjerumus ke dalam pergaulan yang bisa menguras kantong kita contohnya kita suka main-main apa itu pasang nomor atau cap jikia atau kita terlalu menuruti nafsu kita misalnya main perempuan atau dulanan kabel, karaoke suka nyawer-nyawer minum-minuman dan sebagainya akhir kata seberapapun modal kita insya Allah kita ini akan jalan kalau kita pandai memanajemennya pokoknya kula begitu duitin tek wes nang ditol kula duitin tek nang ditol kalaupun kondisi sedang sepi ya kita ndaklah mengerim pengeluaran kita supaya jangan sampai besar pasak daripada tiang kemudian kalau kita masih mempunyai hutang ndaklah kita segera melunasinya dan juga berdoa semoga kita dimudahkan dalam menyaur hutang itu tadi yaitu doanya Allahumma gfini bi khala lika an kharomika wa ahnini bi fatlika aman siwak oke teman-teman demikianlah sedikit tips dari saya semoga kita bisa menjalankan usaha kita dengan modal secukupnya seadanya yang kita punya tanpa kita harus berhutang-hutang demi menjaga ketentraman hidup kita semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati